Halo Sobat Percinta Ikan Gupi dimanapun Anda berada Nah Sobat Ikan Gupi di depan kita ini ada Satu jenis ikan gupi yang sangat mudah Dan cocok dipelihara oleh Breeder-breeder pemula Nah mau tau ikan gupi jenis apa ini Untuk mengetahuinya tetap stay tune di channel ini Kecil, imut, cantik, dan mungil Itu kelihatannya adalah kata-kata Yang cocok untuk menggambarkan ikan gupi Yang berada di depan kita sekarang ini Kenapa saya katakan seperti itu teman-teman Karena ikan gupi ini memang memiliki Karakter dan bentuk tubuh Yang seperti saya katakan sebelumnya tadi Nah teman-teman Sebenarnya ikan gupi jenis ini Sangatlah familiar Untuk kita ketahui keberadaannya Terutama bagi breeder-breeder profesional Mereka pastilah punya ataupun memiliki Ikan gupi dengan jenis ini Yaitu ikan gupi dengan jenis Mini panda teman-teman Nah saat ini saya memberikan video khusus Untuk kita mengenal lebih jauh Tentang ikan gupi dengan jenis mini panda Khususnya saya berikan kepada teman-teman Yang baru pemula ataupun baru terjun di dunia Ikan dias terutama ikan gupi teman-teman Nah pertama-tama teman-teman Kita akan mengajak teman-teman semuanya Untuk mengenali ciri-ciri fisik Yang dimiliki oleh ikan gupi mini panda Yang pertama-tama harus teman-teman semuanya ketahui Bahwa ikan gupi jenis ini Memiliki badan yang kecil ya teman-teman Dia hanya memiliki badan maksimal sekitar 3 cm Ketika dia dewasa Tapi itu khusus untuk ikan gupi yang berjenis kelamin pejantan teman-teman Nah ikan gupi yang berjenis kelamin pejantan Dia memiliki warna yang sangat khas ya teman-teman Seperti warna dari binatang panda teman-teman Seperti teman-teman ketahui Binatang panda memiliki warna yaitu Hitam dan putih di badannya Begitu pula Warna itu terdapat pada ikan gupi Jenis mini panda yang berjenis kelamin pejantan Yaitu hitam dan setengahnya putih di bagian badannya teman-teman Dan untuk khusus ikan yang betina Dia memiliki ukuran tubuh bisa sampai 3 kali lipat dari ukuran pejantannya ketika dewasa teman-teman Yaitu dia bisa memiliki panjang sekitar 5 cm teman-teman Tergantung dari kesehatan ikan gupi betina itu tersebut Nah yang membedakan dari ikan gupi jenis ini dari yang pejantan dan betina teman-teman Yaitu terdapat pada warnanya Jika ikan gupi pejantan memiliki warna yang seperti panda pada umumnya teman-teman Jika ikan gupi yang berjenis mini panda dengan alat kelamin betina Dia cenderung lebih berwarna transparan teman-teman Nah teman-teman bisa mengetahui ikan-ikan cere yang berada di dalam selokan-selokan itu Yang memiliki warna polos Nah itu sama dengan warna yang dimiliki oleh ikan gupi mini panda yang betina teman-teman Nah ini di depan kita saya juga membudayakan ikan gupi jenis mini panda Di dalam wadah bak ataupun di dalam wadah kulam terpal teman-teman Dan mudahnya teman-teman karakter ikan gupi ini sangat kebal terhadap jenis-jenis penyakit Dia lebih unggul ataupun lebih kebal daya tahan tubuhnya dibandingkan dengan ikan gupi dengan jenis-jenis yang lainnya teman-teman Kenapa saya sangat berani mengatakan seperti itu Karena saya sudah pengalaman dengan ikan gupi jenis ini Ketika saya pelihara dia di kulam-kulam terpal Dia tidak pernah sama sekali mengalami penyakit yang serius teman-teman Nah itulah keunggulan pertama dari ikan gupi jenis mini panda Maka dari itu pada bahasan kali ini Saya menganjurkan kepada teman-teman pemula semuanya untuk memelihara ikan gupi jenis ini Karena sangat mudah untuk dibudidayakan teman-teman Ketika kita berbicara tentang kualitas saat kita membudidayakannya secara ombyokan ataupun bersama-sama seperti ini teman-teman Saya memiliki pengalaman ketika saya membudidayakannya di dalam kulam terpal seperti ini teman-teman Saya tidak pernah melihat ikan gupi ini menjadi kanibal ataupun memakan dari burayakannya sendiri teman-teman Dan dari segi kualitas warna Ikan gupi ini cenderung memiliki warna yang stabil ya teman-teman Walaupun dia dibudidayak secara ramai seperti ini ataupun ombyokan seperti ini Tetapi untuk sortirannya sangat minim sekali keluarnya teman-teman Mereka memiliki kualitas warna yang stabil dan sangat minim untuk disortir teman-teman Nah itu juga adalah segi kemudahan kita untuk memelihara ikan gupi jenis ini Maka dari itu kami merekomendasikan kepada teman-teman Terutama kepada teman-teman pemula untuk membudidaya ikan gupi dengan jenis mini panda seperti ini teman-teman Nah itu adalah pengalaman-pengalaman yang saya alami selama saya membudidayakan ikan gupi dengan jenis mini panda Nah apakah teman-teman semuanya juga akan mencoba untuk membudidayakan ikan gupi jenis ini teman-teman Nah saya sarankan dengan sangat-sangat teman-teman mencobanya untuk membudidayakan ikan gupi jenis ini Karena apa teman-teman karena dari segi harga ikan gupi jenis ini memiliki harga yang sangat stabil teman-teman Dan juga untuk pecinta aquascape mereka juga sering melirik ikan gupi jenis ini untuk diberikan kepada aquascape mereka teman-teman Karena apa? Karena ukuran dari ikan gupi ini yang kecil sangatlah indah jika diberikan atau dimasukkan ke dalam aquascape teman-teman Nah saya sering mendapatkan pesanan oleh pecinta-pecinta aquascape mereka memesan ikan gupi jenis mini panda dengan jenis kelamin perjantan teman-teman Karena ikan gupi yang berjantanlah ikan gupi yang memiliki warna yang baik terutama ikan gupi jenis mini panda teman-teman Ketika kita membahas tentang faktor makanan yang baik diberikan kepada ikan gupi jenis ini Banyak sekali opsi pilihan yang bisa diberikan kepada mereka teman-teman Yaitu kita bisa memberikan pakan hidup seperti cacing ataupun artemia dan juga kutu air untuk menyuplai gisi mereka teman-teman Tetapi ketika kita kesulitan mendapatkan pakan yak hidup teman-teman Kita juga bisa mengaplikasikan palet-palet yang tersedia pada toko-toko ikan hias kita berikan kepada mereka Karena kemudahan-kemudahan untuk kita memeliharanya teman-teman Maka ikan gupi jenis ini menjadi rekomendasi yang bisa teman-teman pemula aplikasikan dan teman-teman bisa memulai memeliharanya di rumah masing-masing Oke salam hangat salam dari hobi terdalam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati